Kita buat puding cappuccino cincau yang sangat mudah, enak dan kopi banget tentunya teman-teman Nah disini kita menggunakan cincaunya yang nutrijel ya Yang kemasan ekonomis yang 2000an di warung atau di minimarket gitu ya Dan kita tambahkan gula dengan air ya Cara masaknya sesuaikan dengan petunjuk agar-agarnya ya teman-teman ya Airnya dan gulanya gitu ya Ini kita aduk sebentar Kemudian kita masak dengan api sedang ya Ini kita aduk-aduk Jangan ditinggal gitu ya Ini sudah matang ya teman-teman ya Kita masak sedikit lagi Ini sudah matang Sudah bisa kita matikan apinya teman-teman Nah matikan apinya teman-teman ya Sudah matang seperti ini Dan kita aduk sedikit Sebentar aja supaya cepat hangatnya dan cepat nyetaknya Sesudah hangat-hangat kuku Ini kita bisa cetak ya Nah Sudah terbentuk dan sudah jadi seperti ini Ini bisa kita potong-potong atau diserut Atau disesuaikan dengan selera masing-masing lah ya Ini tadi agak oleng di meja waktu dingin Jadi ada yang sebelah tipis sebelah tebal gitu ya Nah seperti ini kira-kira Ini dipotong kotak-kotak ya Jika ingin diserut boleh Sesuaikan dengan selera masing-masing Nah seperti ini kira-kira teman-teman Kita sisikan dahulu teman-teman Sudah dipotong-potong seperti ini Nah ini kita ambil dulu coklat granulnya Yang ini digunakan yang gudai ya Gudai cappuccino gitu ya Ini tiga bungkus Nah seperti ini Kemudian agar yang plain ya Yang gak ada rasa setengah bungkus aja Dan maizena setengah sendok makan Dan kita aduk-aduk teman-teman Sampai tercampur merata ya Tambahkan air 500 ml Untuk setengah bungkus agar-agar 500 ml airnya itu sudah cukup ya teman-teman ya Dan gak usah ditambah gula teman-teman ya Karena dari kopinya sudah ada rasa manisnya ya Ini kita aduk dan kita masak Kita aduk-aduk lagi Tujuan diaduknya itu Supaya gak ada adunan yang menggerindil nantinya Supaya gak ada yang menggumpal-gumpal gitu aja sih ya Ini kita masak sampai benar-benar matang ya teman-teman ya Ini sudah matang Sudah bisa kita matikan apinya seperti ini Kita aduk-aduk sebentar Dan aduk-aduk supaya uapnya hilang gitu ya Lalu dimasukkan coklat granulnya tadi teman-teman Nah yang tiga bungkus tadi ya Dan kita aduk lagi teman-teman Nah seperti ini Gimana teman-teman sangat mudah ya Dan sangat enak tentunya Nah kemudian kita sisikan dulu tadi pudingnya Puding kopinya Dan kita cetak ini teman-teman Cincaunya kita masukkan dulu Kemudian setelah dingin puding yang kopinya Ini kita tambahkan ke cincaunya Ke cetakannya ya Seperti ini kira-kira teman-teman Gimana teman-teman sangat mudah ya teman-teman ya Oh iya teman-teman Jika belum jelas resepnya Bisa cek di deskripsi box ya Dimana itu deskripsi box Klik judul dari video ini Nanti akan tertera di sana resepnya Dan takarannya keseluruhannya ya Nah ini kita cetak teman-teman Cetakannya sesuaikan dengan cetakan masing-masing ya Nah seperti ini kira-kira Puding kapucinonya dulu Lalu puding yang Maksudnya puding cincaunya dulu Lalu puding kapucinonya teman-teman Salah ya Tidak fokus berarti Nah ini kita dinginkan Sesudah kita cetak Dinginkan Sesudah dingin Taruh di dalam kulkas 2-3 jam Ini nanti akan sangat enak Ketika dingin dikonsumsi ya Nah ini sudah jadi 2-3 jam Ini kita sajikan ke keluarga kita ya teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Cantik kan teman-teman Gak nyampe 10 ribu loh Satu loyang kecil seperti ini Nah ini dia teman-teman Sangat lembut dan enak Terima kasih sudah menonton teman-teman Jangan lupa subscribe, like dan komen ya Supaya kami semakin giat lagi memasak di dapur Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye